analisis korelasi pengertian dari analisis korelasi itu adalah korelasi itu adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan minier atau searah bukan timbal balik antara dua variable atau lebih jadi di dalam korelasi itu sebenarnya tidak dikenal istilah ada variable bebas atau variable tergantung jadi biasanya di dalam perhitungannya itu menggunakan simul ik untuk variable pertama dan ik untuk variable kedua macam-macam dari teknik korelasi itu ada yang pertama ada product moment yaitu jika kedua variablenya bersekala interval yang kedua adalah range verman kedua variablenya bersekala ordinal poin serial yaitu satu berskala nominal dan satu berskala interval serial itu satu berskala nominal dan satu berskala interval yang berikutnya adalah koefisien kontingensi yaitu kedua variablenya berskala nominal oke yang pertama yang saya bahas itu hanya korelasi product moment version jadi kegunaan dari korelasi product moment version itu yang pertama adalah untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variable x dengan variable y untuk menyatakan besarnya sumbangan variable 1 terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen oke koefisien korelasi yaitu yang pertama nilai R terbesar itu adalah 1 dan R terkecil itu adalah min 1 atau disini adalah negatif 1 R sama dengan plus 1 itu jika menunjukkan hubungan positif sempurna sedangkan R sama dengan negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna R itu tidak mempunyai satuan atau dimensi jadi tanda plus dan minus itu hanya menunjukkan arah hubungan hanya menunjukkan arah hubungan jadi jika koefisien korelasinya positif maka kedua variable mempunyai hubungan searah artinya apa? artinya jika nilai variable X tinggi maka variable Y juga akan tinggi sebaliknya jika disini koefisiennya kalau tadi koefisiennya bertanda positif searah sekarang adalah koefisien yang bertanda negatif maka kedua variable mempunyai hubungan terbalik kalau tadi searah ini mempunyai hubungan terbalik terbalik itu artinya apa? jika nilai variable X tinggi maka sebaliknya maka nilai variable Y akan menjadi rendah atau sebaliknya jika nilai variable X rendah maka variable Y akan tinggi oke untuk interpretasi nilai R adalah seperti berikut ini ya ada 0 sampai dengan 1 tidak berkorelasi yaitu 0 0 jadi tertinggi 1 ya 0,01 sampai 0,2 itu adalah korelasinya sangat rendah 0,21 sampai 0,4 itu adalah rendah 0,4 sampai 0,6 itu adalah agak rendah 0,61 sampai 0,8 itu cukup ya 0,81 sampai 0,99 itu sangat tinggi 1 itu sangat tinggi jadi 1 ini adalah korelasi yang sempurna oke selanjutnya adalah rumus korelasi product moment version yaitu dimana R hitung ini rumusnya ini adalah R tabel jadi nanti dibandingkan R hitung dengan R tabel dimana kalau R hitung kurang dari sama dengan R tabel maka H0 diterima disini R tabelnya adalah Dk sama dengan N-2 nanti Anda bisa mencari tabel R untuk membandingkan R hitung dengan R tabel contohnya disini seorang manajer pemasaran deterjen Merk Rinsu ingin mengatakan apakah biaya promosi berhubungan dengan nilai penjualan jadi disini kita akan mencari hubungan biaya promosi dengan nilai penjualan dimana nilai penjualan disini Y biaya promosinya adalah X dimana sigma Y sama dengan 608 sigma X adalah 192 oke ini adalah untuk tabel 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 tambahan untuk memudahkan kita untuk mengerjakan mencari R nya jadi ini tabel tabel bantuan ada sigma Y sigma X sigma X sigma sigma Y kuadrat oke H 0 adalah tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan terdapat hubungan yang positif dan signifikan jadi alternatif itu adalah lawan dari H 0 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan oke ini adalah nilai R X Y jadi nilai R nya korelasi produk momentnya itu nilainya 0,86 nilainya adalah 0,86 tugas Anda adalah tentukan kesimpulan apakah biaya promosi berhubungan dengan nilai penjualan dengan cara apa Anda mencari nilai R hitung R hitung tadi sudah ketemu Anda bisa mencari R tabel setelah itu bandingkan R hitung dengan R tabel apakah terdapat hubungan atau tidak berhubungan berhubungan